Intro Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu paling hangat pada petang ini melibatkan parti bersatu dan juga melibatkan orang-orang bersatu Ianya melibatkan pecah amanah Sebelum saya teruskan ulasan dan juga pendedahan pada petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe Dan tekan butang subscribe itu percuma dan anda dapat membantu membangkan channel ini Baiklah saudara-saudara sekalian, seperti yang seringkali saya katakan Di akhir-akhir ini, kebelakangan ini, kita ketahui bahawa Anwar Ibrahim telah memimpin negara ke arah menghancurkan dan menghapuskan rasuah Penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan penyelewengan Kita amat berbangga kerana Malaysia sekarang di dalam arah dan arus yang betul Berbanding pada tahun-tahun yang sebelumnya Dengan ini, terbaru pembantu Adun Bersatu dan istri disiasat kena kes pecah amanah Siapa orangnya? Ikuti terus ulasan ini Polis hari ini menahan pembantu kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bersatu Selangor Bagi membantu siasatan kes pecah amanah berjumlah RM 533.440 Wow, ini menghampiri setengah juta Lebih daripada setengah juta sebenarnya Dan yang menjadi persoalan saya ialah Bagaimana duit sebanyak ini sanggup kalau benar dipecah amanahkan oleh mereka-mereka yang terbabit Menurut sumber, lelaki yang berusia 30-an itu ditahan bersama dua lagi yang lain Termasuk istrinya pada 10 April lalu Wah, ini memang luar biasa Orang muda terlibat di dalam pecah amanah melibatkan lebih 500 ribu Difahamkan ketika-tika mereka sudah dibebaskan dengan jaminan polis Polis sedang menyelesaikan siasatan dan akan menyerahkan penemuan mereka kepada timbalan pendakwa raya Tidak lama lagi kata sumber memetik laporan FMT Sumber itu turut memaklumkan bahwa Adun Bersatu itu bukan suspek dalam kes itu Kata sumber pada Julai 2022 Pembantu itu menjemput mangsa seorang pengarah syarikat Untuk membida kontrak RM1.7 juta Untuk menganjurkan program Kementerian Belia dan Sukan di Perak Mangsa diminta membayar komisen sebanyak 3% Dan membida projek itu melalui sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dikaitkan dengan pembantu itu Bagaimanapun menurut sumber selepas menerima bayaran Mangsa menyedari dia mengalami kekurangan uang sebanyak RM533.440 Mangsa dikatakan mendapati jumlah uang itu dipindahkan oleh NGO itu ke sebuah syarikat milik istri suspek Berikutan itu mangsa membuat satu laporan polis dan kes disiasat mengikut section 408 Kanun Keseksaan yaitu melakukan pecah amanah Saudara-saudara sekalian ini memang satu pendedahan dan satu lagi Perkara yang harus kita elakkan yaitu pecah amanah Jangan sangka hari ini anda boleh terlepas Semuanya di dalam radar Semuanya di dalam permerhatian Nasihat saya kepada semua orang Tidak kiralah orang itu muda tua atau sudah tua bangka Jangan sekali-kali mencuba untuk melakukan jenayah Terutamanya SPA Terutamanya jenayah penyelewengan Pecah amanah dan paling durjana Ialah rasuah Karena ingat sejak kebelakangan ini kita mempunyai kepimpinan kerajaan Yang memang bersungguh-sungguh untuk menghancurkan rasuah Untuk memastikan kegiatan rasuah yang sudah menjadi warah di dalam negara ini Akan dihentikan serta-merta Ketuanya siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri yang kita hormati Yang amat berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim Jadi saudara-saudara Kalau anda fikir anda boleh terlepas Kalau anda fikir hari ini Kelmarin dulu atau tahun lepas Atau tahun-tahun sebelumnya Boleh saja terlepas dengan perbuatan-perbuatan yang jahat Itu boleh sudah mula dilupakan bermula tahun ini Kerana mungkin anda dalam senarai yang dalam radar untuk siasatan SPRM Harus berhati-hati jangan menerima rasuah Jangan memberi rasuah Dan yang paling penting ingat Tuhan dalam hidup anda Ikuti terus laporan selepas ini Selamat pagi Salam Zidra Habislah Tun Mahathir Muhammad kali ini Disangka beliau telah menang Disangka beliau telah tenang Disangka beliau boleh berihat daripada masalah demi masalah Tetapi kerana perbuatan beliau Yang tidak pandai dengar cakap Dinasihatkan oleh netizen Dinasihatkan oleh berjuta-juta rakyat Malaysia Supaya berehatlah Supaya jangan lagi mengikuti kancah politik Yang sangat sukar ini Dan beliau sesungguhnya Tanpa mengikuti apa-apa politik pun Sudah jadilah jenda Sudah jadi satu negarawan yang patut disanjung tinggi Namun oleh kerana ketegaran, kedegilan Dan sikap Tun Mahathir Muhammad Yang tidak mahu mendengar nasihat daripada netizen Yang suruh beliau berehat Hari ini beliau kini di dalam keadaan yang paling kritikal Bagaimana tak kritikalnya Anwar Ibrahim yang selama ini pun Tak pernah mengheret Mahathir ke mahkamah Kali ini beliau sanggup mengheret Mahathir ke mahkamah Dengan tidak menarik balik ucapan beliau Dan Mahathir pula Bersungguh-sungguh meneruskan Langkah undang-undang Tindakan undang-undang terhadap Anwar Ibrahim Ramai netizen yang memberikan komen Dalam ruangan konten saya Mereka kata Mahathir Muhammad sebenarnya tersilap langkah Beliau sepatutnya tidak menyaman Anwar Supaya hidupnya di saat senjaya ini Menjelang 99 tahun Yang tak tahu bila akan berakhir Kerana usia beliau itu pada bila-bila masa Boleh dipanggil oleh ilahi Beliau sepatutnya berehat Dan bukan menyebukkan diri dengan tindakan undang-undang ini Bayangkan dengan umur 98 tahun Mampukah lagi Ini bersualan kita Mampukah lagi Mahathir Muhammad berulang alik ke mahkamah Sedangkan dengan umurnya yang begitu sudah lanjut Saudara-saudara Dalam satu tindakan undang-undang Ianya bukan mengambil masa seminggu dua sahaja Ianya tidak mengambil masa yang sangat singkat Kadang-kadang ada yang mengambil masa sehingga Lima ke tujuh tahun Bayangkan kalau Tun Mahathir Muhammad Ambil masa tiga tahun Dalam tindakan undang-undang bersama Anwar Ibrahim ini Terhadap Anwar Ibrahim Bermaksud pada waktu itu Mahathir Muhammad sudah berusia Lebih seratus tahun Persoalannya Waktu itu Mahathir Muhammad masih hidup Atau sudah mati Dan kalau itu berlaku Sepatutnya seperti yang dikatakan oleh netizen Ini masanya Tun Mahathir perlu berundur diri Perlu berehat Tetapi tindakan Tun Mahathir Muhammad untuk terus Mengambil tindakan undang-undang terhadap Anwar Ibrahim Telah menjerat diri beliau sendiri ke kancah yang lebih serius lagi Itu sebabnya saya suka mengatakan bahawa Tun Mahathir Muhammad Kini dalam keadaan yang amat kritikal dalam kehidupannya Tiada rehat dan tiada masa untuk beliau Cuba mencari ketenangan Dengan kata yang selalu netizen kata sekarang Mahathir sepatutnya healing sekarang ini Dan oleh kerana tindakan Tun Mahathir Muhammad Meneruskan tindakan undang-undang terhadap Anwar Ibrahim Seorang pemimpin daripada UMNO yang paling terkenal Dan paling Lantang bersuara sekarang ini Menentang kepimpinan Tun Mahathir Ialah Puad Zarkasi Beliau mengatakan Dedah sahaja penyelewengan Dr. Mahathir Kata Puad kepada Perdana Menteri Ini yang saya kata tadi Dengan usia yang 98 tahun Dan tak lama lagi menjelang 100 tahun Bayangkan Kalau semua perkara yang pernah dilakukan oleh Tun Mahathir Muhammad Tidak pedulilah yang baik atau yang buruk Perlu dihadapi oleh Tun Mahathir Dan kalau itu semua terdedah Didedahkan sepenuhnya Saya fikir ini bukan satu kebaikan Ini bukan perkara yang baik Kepada kehidupan Tun Mahathir Muhammad Lebih-lebih lagi Beliau kini sudah menginjak Waktu pukul 9 Tinggal mau dekat jam 12 Kalau sudah jam 12 Itu memang sukar untuk kita percayai lagi Saudara-saudara sekalian Kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad Mengenai Saman terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim Mendapat perhatian Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datu Puan Zarkasi Puan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rengit Mencadangkan agar Perdana Menteri Mendedahkan penyelewengan Dr. Mahathir Ketika menjawat jawatan Perdana Menteri yang keempat Bila Masatun Mahathir tidak gaduh dengan orang Semua orang dia gaduh Dengan Sultan dia gaduh Dengan semua Perdana Menteri dia gaduh Dengan timbalan Perdana Menteri bawahnya pun bergaduh Kata Puan Zarkasi Saudara-saudara sekalian Ketika Mahathir menjawab Dia kata siapa yang nak gaduh Dia merujuk kepada Anwar Ibrahim Dan mengatakan Anwar Ibrahim yang mau bergaduh dengan beliau Ini menimbulkan kepelikan tanda tanya besar Dalam pemikiran benak fikiran kita Dan ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Puan Zarkasi ini Apabila beliau kata Bila Masatun Mahathir Muhammad tidak bergaduh dengan orang Ini persoalan dia Yang Mahathir perlu jawab Bila Masat dia tak gaduh dengan orang Bila Masat? Cuba anda jawab Sebab kita nampak Memang betul Semua orang dia gaduh Kata Puan Zarkasi Dengan Sultan dia gaduh Dengan semua Perdana Menteri dia gaduh Hampir semua Perdana Menteri Yang ada selepas Tun Mahathir Muhammad Semuanya Ada yang ditentang oleh Tun Mahathir Muhammad Dikritik oleh Tun Mahathir Muhammad Dia tidak tenang Selagi dia tidak nampak Apa yang mau dikritik Yang menariknya Sepatutnya Tun Mahathir Selepas dia bersara Tempoh hari Beliau janganlah Terlalu lagi Ambil kaisa Ataupun Campur tangan dalam urusan Pentadbiran negara Biarkan saja Perdana Menteri itu yang mengurus Tapi Tun Mahathir Muhammad Memang Macam yang dikatakan oleh Puan Zarkasi ini Semua orang dia gaduh Dengan Sultan pun dia gaduh Dengan sebuah Perdana Menteri dia gaduh Dengan timbalan Perdana Menteri bawahnya pun gaduh Kata Puan Zarkasi Dia gaduh dengan Ketua Hakim Peguam Negara dan UMNO Dia juga gaduh dengan Mukriz Anaknya Sebab itu dia keluar Daripada Parti Pejuang Paling pelik Paling teruk Sekali dia gaduh dengan rakyat Semoga Perdana Menteri yang ke-10 Dedah Sahaja penyelewengan Tun Mahathir Bukan gaduh Itu amal Maruf Nahi Munaka Munka Jelas Puan dalam satu kenyataan Puan berkata demikian Mengulas kenyataan Tujuh peranggan Bekas ahli parlimen langkau itu Yang berkata akan meneruskan Tuntutan saman terhadap Anwar Sebaik lanjutan Tuntutan menarik balik Kenyataan yang didakwa Memfitnahnya Mahathir mengambil Tindakan demikian Demikian apabila Anwar mendakwa Bekas Perdana Menteri itu Yang mengetuai Pentadbiran Selama 22 tahun Dibuat Kerajaan Barisan Nasional Dan 22 bulan Semasa Pakatan Harapan Memerintah pada 2018 Mengkayakan diri Dan keluarganya Ketika berkuasa Kenyataan itu Dibuat Anwar Pada Kongres Nasional Khas PKR Hari ini adalah hari terakhir Untuk Presiden PKR Menjawab notis Tuntutan Selepas menuduh Doktor Mahathir Menyalah guna kuasa Untuk memperkaya Diri dan keluarga Malah Mahathir turut berkata Jika Anwar gagal Berbuat demikian Setelah menarik Balik tuduhan tersebut Beliau akan terus mengarahkan Peguamnya mengambil Tindakan undang-undang Pada 28 Mac lalu Mahathir mengumumkan Peguamnya menuntut Anwar Menarik balik kenyataan Dalam tempoh 7 hari Dan sudah dinyatakan Telah disahkan bahawa Anwar Ibrahim Tidak menarik balik kenyataan itu Dan bersedia Berhadapan dengan Mahathir di Mahkamah Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa share video ini Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax